Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, telah menerima surat pengunduran diri. Dari Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PDTT Abdul Halim Iskandar. Pengunduran diri kedua Menteri PKB itu menyusul keduanya. Yang akan dilantik sebagai anggota DPR periode 2024 hingga 2029 pada hari ini, selasa 1 Oktober. Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani kepres pemberhentian dengan hormat. Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziah. Kata koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangannya, Senin 30 September. Presiden Jokowi juga mengucapkan rasa terima kasih. Atas jasa dan pengabdian Ida dan Abdul selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Kepres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara, E sebut dia, melalui Kepres yang masih berproses itu. Jokowi juga menunjuk. Menko PMK Muhajir Effendi sebagai pelaksana tugas, PLT, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PDTT. Sementara posisi PLT Menteri Ketenaga Kerjaan akan diisi oleh Menko Perekonomian Air Langga Hartarto. Saya, karena pada hari ini adalah hari saya berkantor di Kementerian Ketenaga Kerjaan ini. Seharusnya saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai Menteri Ketenaga Kerjaan pada saat Presiden baru nanti dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 ini. Tapi karena saya bertukas, karena saya mendapatkan amanah baru sebagai anggota DPR RI yang insya Allah besok akan dilantik. Maka saya sudah mengajukan mengundurkan diri kepada Bapak Presiden pada saat rapat teratas terakhir di IKM. Dan saya juga mengajukan pengunduran diri secara tertulis insya Allah surat pengunduran diri saya OTW ke Kementerian Ketenaga Kerjaan ini. Dan insya Allah akan dijawab dengan mempersilahkan saya menjadi anggota DPR RI. Jadi ini adalah pertemuan saya yang terakhir di kantor Kementerian Ketenaga Kerjaan ini. Terima kasih.